Sementara BNN Provinsi Jambi langsung memusnahkan 600 gram sabu dan fil ektasi yang menjadi barang bukti kasus Oknum Satpol PP Provinsi Jambi. Pemusnahan dilakukan untuk proses pemberkasan kasus tersangkau. Badan Nakotika Nasional Provinsi Jambi langsung menggelar pemusnahan barang bukti nakoba yang diamankan dari Nur Hayat Seko Oknum ASN Satpol PP Provinsi Jambi. Barang bukti yang dimusnahkan sekiru 600 gram nakotika dengan rincian sabu seberat 354 gram dan 246 gram fil ektasi. Nakoba tersebut dimusnahkan petugas BNN dengan caro dibakar di dalam tungku pemanis. Pemusnahan dilakukan di hadapan tersangkau dan disaksikan langsung oleh pejabat tekaik seperti Wadir Nakoba Poldacambi, Jaksa Penuntut Umum, serta Awak Media. Kepalo BNN Provinsi Jambi, Berjen Poldwi Irianto berharap dengan dilakukan pemusnahan nakoba tersebut dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunuan nakoba di Provinsi Jambi. Kepada masyarakat yang mengetahui adanya penyalahgunuan nakoba, diharap segera melapor kepada pihak berwajib. Yang telah dilakukan penangkapan oleh PNNK Kota Jambi. Yang mana ini sudah yang setiap kali dilakukan penangkapan oleh PNNK Kota Jambi. Yang ada laku-laku pemaniran nakoba yang ada di wilayah Kota Jambi. Asal Patahani, Cek TV Ngabak